Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan kepada siapa kita akan berlindung. Ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, ada orang-orang yang mengandalkan kenalannya, ada orang-orang yang mengandalkan pejabat, ada orang-orang yang mengandalkan pangkatnya, ada orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, apa saja yang kita andalkan di dunia ini. Firman ini berkata, hari ini firman Tuhan terambil dari Masmur 5, Masmur yang kelima, ayatnya yang ke-12 dan ke-13, Masmur 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Masmur 5 ayat 12 dan ke-13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugrahmu seperti perisai. Firman ini dengan jelas berkata, Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Iya firman ini berkata, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Saudara dalam hidup ini kita pasti akan mengalami atau diizinkan. Iya akan ada banyak masalah persoalan yang datang dalam hidup kita. Mau itu orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mau itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan, mau itu orang yang bertobat, orang yang tidak bertobat. Selama kita dalam dunia ini kita semua pasti akan mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang rasanya kadang membuat kita kehilangan suka cita. Iya bahkan kita mungkin akan berduka cita, bersedih karena banyak perkara yang datang dalam hidup kita. Tapi firman ini memberikan sebuah janji. Semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Saudara kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah janji-janji Tuhan. Percayakah kita bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya saudara? Apa yang bisa menjadi nilai dari sebuah janji itu adalah siapa yang berjanji? Iya gak saudara? Kalau orang yang biasa bohong berjanji, ya kita pasti akan meragukan dan tidak percaya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah lalai, dengan janjinya pasti dia menepati. Dan firman ini berkata, semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Ini adalah janji Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan kepada siapa, kita akan berlindung. Ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, ada orang-orang yang mengandalkan kenalannya, ada orang-orang yang mengandalkan pejabat, ada orang-orang yang mengandalkan pangkatnya, ada orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, apa saja yang kita andalkan di dunia ini. Firman ini berkata Orang yang mengandalkan Tuhan dan berlindung kepada Tuhan akan bersuka cita Suka cita yang dunia berikan bagi kita itu adalah suka cita yang palsu Dan suka cita yang asli itu hanya berasal dari Tuhan Segala sesuatu di dunia ini yang kita rasa bisa membawa suka cita dalam hidup kita Ya itu hanya tipuan saudara Banyak orang saya melihat mereka mengejar sesuatu di dunia ini karena mereka berpikir Itu akan memberikan mereka suka cita Tapi firman Tuhan berkata orang yang berlindung pada Tuhan yang akan bersuka cita Sebab suka cita yang dari dunia ini palsu tetapi suka cita yang dari Tuhan itu yang asli dan yang kekal Hari ini mari kita belajar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kita Ketika kita ada masalah larilah kepada Tuhan Ketika kita ada menghadapi tekanan larilah kepada Tuhan Ketika kita menghadapi panas terik hujan badai larilah kepada Tuhan Jangan lari kepada manusia Jangan berharap dan berlindung kepada siapapun juga Anak-anak jangan berlindung Ya dibalik kekayaan orang tuamu Jangan berlindung Dibalik kekuasaan orang tuamu Tapi berlindunglah kepada Tuhan Demikian juga orang tua Ya jangan berlindung ya kepada anak-anakmu siapapun dia sesukses apapun dia Tapi berlindunglah kepada Tuhan Karena ada jaminan ada janji Bahwa orang yang berlindung pada Tuhan itu akan bersuka cita Bahkan mereka akan bersorak-sorai kapan selama-lamanya kata firman Tuhan Bukan hanya sekarang aja Bukan hanya tahun ini saja Tetapi selama-lamanya Orang yang berlindung pada Tuhan itu akan bersuka cita Kenapa saudara? Karena engkau menaungi mereka Dan karena engkau akan bersuka ria orang-orang yang mengasihi namamu Kenapa kita bersuka cita dan bersorak-sorai? Karena Tuhan menaungi kita Karena dia melindungi kita Dan perlindungan Tuhan itu yang terbaik bagi kita Perlindungan Tuhan itulah yang teraman bagi jiwa kita Perlindungan Tuhan dapat melindungi kita Bahkan sampai pada kekekalan selama-lamanya Kalau dunia menjanjikan perlindungan hanya sebatas kita hidup di dunia ini Tapi tidak ada asuransi Yang memberikan perlindungan sampai di sorga saudara Ya asuransi hanya berlaku selama kita hidup Waktu kita mati sudah selesai Bahkan bukan kita yang menikmati Tetapi Tuhan memberikan perlindungan Dan janji sampai pada kekekalan Sebab itu Yesus berkata Dimana aku berada disitu juga Murid-muridku berada Ayat 13 Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan Engkau memagari dia dengan anugerahmu Seperti perisai Bukan hanya melindungi kita Membentengi kita Alkitab berkata Tuhan memberkati orang benar Tidak ditulis Tuhan memberkati orang Kristen Tuhan memberkati orang benar Jadi siapa yang diberkati Tuhan Orang benar Bukan orang Kristen Bukan hanya orang yang rajin ke gereja Bukan hanya orang yang pelayanan Karena tidak semua orang Kristen benar Tidak semua orang pelayanan benar Tapi Alkitab dengan jelas berkata Sebab engkau lah yang memberkati orang benar ya Tuhan Dan engkau memagari dia dengan anugerahmu Seperti perisai Saudara Tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan diri Dengan kebenarannya sendiri Kita semua dibenarkan oleh Tuhan Tapi untuk menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan Ada harga yang harus kita bayar Kita datang kepada Tuhan Mengaku semua dosa dan pelanggaran kita Kelemahan kita Dan kita berkata Tuhan aku mau hidup dalam hidup yang baru Tuntun aku Tuhan Biar aku sungguh-sungguh boleh mengalami Lawatan Tuhan Orang benar adalah orang yang datang merendahkan diri di kaki Tuhan Dan mengaku bahwa Kita ini lemah dan kita butuh Tuhan Bukan Tuhan memberkati semua orang Kristen Atau semua orang yang pelayanan Tapi ayat ini berkata sekali lagi Tuhan memberkati orang benar Saudara Saudara kalau engkau mau melihat segala janji Tuhan Engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan Mari kita Mengejar untuk hidup dalam kebenaran Mengejar untuk menjadi pelaku firman Mengejar membuang segala kepahitan Membuang segala dosa Dan belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan Kenapa Waktu kita menjadi orang benar Alkitab berkata Tuhan memberkati kita Bukan hanya itu Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai Saudara bisa bayangkan Tuhan memagari kita Dengan anugerahnya seperti perisai Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai Perisai itu adalah perlindungan Jadi bayangkan betapa untungnya kita Kalau kita mau jadi orang-orang yang terus berlindung kepada dia Yang terus hidup mengejar kebenarannya Saudara Maka kita akan menikmati segala kebaikan Hari ini jangan jadikan sesuatu yang lain sebagai tempat perlindungan Jangan cari saudaramu ketika engkau kesulitan Cari Tuhan Ya jangan cari orang kaya Kenalanmu yang berpengaruh Waktu engkau mengalami kesulitan Tapi cari Tuhan Sebab firman Tuhan berkata Tuhanlah memberkati orang benar Dan dia memagari mereka dengan anugerahnya seperti perisai Saya percaya hanya orang-orang yang mau buka hati Dan mengejar perkenanan Tuhan Mereka lah yang akan mengalami setiap janji Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!